assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kreatif handmade oke guys di video kali ini saya bakalan coba untuk membuat batu bergetar nih guys menggunakan transistor bc547 nih guys nih dan sebuah LDR nih guys nih seperti ini nih guys dan sebuah motor juga nih guys nih motor DC nih guys biasanya di HP rusak guys dan juga tiga buah baterai nih guys nih ini baterai laser nih gas nih ada tiga baterai nih guys jadi ini nanti sebagai powernya nih guys nih Nah langsung aja guys kita buat dulu ini guys rakit-rakit dulu ini guys Nah pertama-tama di sini saya pasang dulu ini guys untuk baterainya guys baterainya ini kita satukan ini guys menjadi satu ini guys seperti ini guys nah jadi disini saya menggunakan isolasi putih nih guys nih atau lebih bening nih guys seperti ini nih kita satukan dulu ini baterainya ini guys supaya menjadi satu kesatuan ini guys nah seperti ini guys kemudian hasilnya nanti akan seperti ini nih guys nih Nah langsung aja guys kita solder dulu ini guys soldernya jangan lama-lama guys nanti baterainya bisa meledak guys karena kepanasan guys nih nyentuh timahnya di kita aja nih guys angkat langsung guys supaya saya nggak meledak baterainya guys nah disini saya langsung pasang ini guys tadi soalnya ada kesalahan teknis tadi guys tapi saya akan bakalan jelasin ini guys rangkaiannya seperti apa ini guys nah disini ada motor yang tadi nih guys ya atau vibratornya guys ini saya ambil dari bekas HP ini guys HP rusak guys jadi setiap HP itu pasti ada guys dinamo kecil seperti ini guys nah kemudian disini BC547 nya ini guys transistornya guys jadi transistornya ini yang di tengah ya yang basis itu ada ininya guys ada resistornya ini guys ini resistor SMD gas 103 gas hatinya 10 kilo guys dia nyambung ke basis kemudian ke LDR guys nah dari dinamo ini yang merah ini ya dinamo ini nyambung juga ini guys ke bagian plus baterainya yang ada di sini nih guys dan yang satu lagi itu nyambung ke LDR guys jadi ini jadi satu ini guys kemudian untuk kolektornya ini nyambung juga ini guys ke motornya guys tapi yang hitam ini guys kabel hitam guys yang kolektor nah ini untuk emitternya ini guys ini bukan nyambung ke minus ini guys ke ground ini guys yang di sini nih tapi ini belum saya sambung ini guys ya karena ini benar-benar sensitif ini guys sedikit cahaya ini udah menghidupkan motor ini guys udah hidup ya ini guys jadi saya belum sambung untuk bagian emitternya ke baterai minusnya guys nah ini bekalan saya sambung ini guys tapi tapi sebelum disambung itu saya mau tutup dulu ini guys untuk LDR nya ini guys supaya dia nggak langsung hidup nanti guys saat disambung ini saya tutup menggunakan ini guys kertas hitam ini guys seperti ini guys Nah baru saya berani nyambung guys supaya dia nggak langsung hidup guys nah penyambungannya seperti ini nih guys tuh langsung aja guys yang emitter itu langsung ke ground nih guys atau ke baterai minusnya nah ini udah saya tutup ini guys tapi masih bergetar ini guys nah makanya ini lampunya saya matiin ini guys badian nggak langsung bergerak ini guys nah ini saya contohin ini guys ya ini saya cabut HP saya kemudian saya hidupkan ini guys untuk lampunya ini tuh langsung hidup ini guys tuh tuh bergerak dia ini guys masuk kodamnya ini guys uh siapa kamu nih uh ini udah sensitif cahaya ini guys nih tuh langsung bergerak dia nih padahal LDR nya saya tutup ini guys jadi rangkaian ini benar-benar sensitif cahaya ini guys nih tuh bergerak dia itu muter-muter ya guys dan kalau kita buka untuk penutupnya ini liar dia nih guys tuh tuh nyari darah dia nih uh saya butuh darah nih mana darah-darah tuh bergerak dia guys lihat dia nih guys karena ini benar-benar sensitif cahaya ini guys nah disini saya udah lapisin dia ini guys menggunakan pasir ini guys jadi ini saya masih lapisin setengahnya aja ini guys nih tuh tapi ini udah aktif dia ini guys tuh udah sensitif cahaya tuh padahal udah saya tutup pakai pasir ini guys tuh masih juga dia bergerak ini guys tuh karena ini benar-benar sensitif cahaya rangkaiannya ini guys tuh bergerak-gerak dia nih guys tuh nah ini udah sebagian ini guys nih udah saya tutup ini guys jadi saya menggunakan eh lem tembak ini guys lem tembak kemudian saya lapisin menggunakan pasir ini guys pasir halus guys jadi hasilnya seperti ini guys nih kelihatan nih seperti batu ini guys nih tuh nih hidup ini guys nih tuh gerak-gerak dia nih LDR nya harus kita tahu ini guys posisinya ada di atas seperti bawah ini guys supaya dia kena cahaya langsung hidup ini guys nih tuh kita balik-balik dulu ini guys nih LDR nya ada di atasan ini guys nih agak kesini ya nih guys nah nggak sini nih guys nih itu langsung bergerak dia guys seperti ini guys batu bergetar ini gas ada kodamnya ini kita bacakan mantra ini uh paling kode lima rupa-rupa warnanya jadi pembuatannya seperti ini nih guys kenapa harus pakai transistor BC547 supaya lebih sensitif cahaya aja ini guys soalnya kalau kita langsung menggunakan LDR ke baterainya itu enggak work dia guys jadi dia enggak benar-benar berfungsi guys harus ada cahaya terang baru dia bisa hidup guys tapi kalau ini enggak enggak harus guys sedikit cahaya itu aja udah cukup guys untuk menghidupkan motor ini guys kira-kira seperti itu guys nah ini saya lapis ini guys menggunakan limb tembak guys jadi hasilnya seperti ini guys seperti batu guys ini kita taruh ini langsung bergerak dia guys tuh cari darah dia nih darah dimana darah aku butuh darah-darah mudah naranya parah remaja nah kita panggil dulu ini guys kodamnya nih guys juus masuk nah juusnya udah masuk ini guys nih nih tuh gerak 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 jiusnya ini guys nah ini belum pul saya lapis ini guys nih itu masih kelihatan baterainya ini guys jadi ini untuk edukasi nih guys ya rangkaiannya sangat sederhana ini guys kalau mau dibuat ini tapi kalau enggak mau buat juga bisa langsung beli aja guys Nah tuh langsung bergerak ya guys ini kena cahaya lampu ini guys tuh langsung bergerak dia nih kodamnya nih jius masuk tuh tuh panggil jiusnya guys masuk dia guys tuh halakadam 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 tuh masuk dia guys tuh eh kayak begini nih guys nih tuh nah ini full tutup ini guys nih tuh udah puluh ini guys udah saya tutup semua ini guys tuh jadi kita tinggal taruh aja dibawah nih guys tuh darah ah mana darah saya butuh darah tuh cari cari mangsa ini guys nih karena belum dikasih saja nih guys nih tuh 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 nyari mangsa dia nih guys tuh uh 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 wah cari mangsa dia ngges nih takut saya ini guys nanti saya yang dimangsa nanti guys oke guys di sini ada perawatannya juga ini guys nih Jadi jadi perawatannya ya ini enggak boleh ditaruh sembarangan ya guys nanti bisa-bisa baterainya mati guys pas pertunjukan guys jadi kita harus setiapkan sebuah kotak ini guys kotaknya terserah guys ya dan disini saya pakainya yang bekas ini guys kotak ini guys balsam guys jadi kita simpen aja di dalam sini nih guys nih ini kan gelap isi kotaknya nih guys nih jadi dijamin guys baterainya bakalan awet di dalam guys Nah jadi saat pertunjukan ini bisa kita pakai guys Oke guys mungkin cukup sekian dulu nih guys nih cara membuat batu bergetar ini guys jangan lupa guys subscribe